Intro Pengguna layanan jasa pengiriman paket barang di kantor Pospor Warjo Jawa Tengah mengalami peningkatan pada bulan Ramadan 1440 Hijriah atau tahun 2019 ini Terpantau pada Hamin 7 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah jumlahnya semakin meningkat Diungkapkan oleh Kepala PT Pospor Warjo, Ivan Gunawan bahwa jumlah pengiriman maupun penerimaan barang atau paket pos pada bulan Ramadan atau bulan Mei 2019 ini mengalami kenaikan Peningkatannya mencapai angka sekitar 25% bila dibandingkan dengan hari-hari biasa Peningkatan jumlah barang yang dikirim terjadi pada barang yang dikirim keluar atau barang yang dikirim masuk ke wilayah Purworejo Bahkan untuk kiriman khusus di dalam wilayah Purworejo juga terjadi kenaikan meski tidak signifikan Ada juga sebagian yang dikirimkan atau datang dari seluruh penjuru wilayah Indonesia Seperti Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Kalimantan bahkan ada pula yang dari luar negeri Biasanya mereka pelaku bisnis online Barang yang dikirim sebagian besar berkaitan dengan lebaran seperti makanan dan pakaian Kenaikan pengguna layanan produk PT. POS Purworejo lainnya yang juga mengalami kenaikan utamanya jasa pengiriman uang baik Wessel maupun Western Union Berbagai pilihan layanan dipilih oleh pengguna mulai dari pos biasa, pos khusus, bahkan Wessel Detik yang bisa langsung dikirim ke alamat yang dituju Oleh karenanya, sejak awal bulan Ramadan hingga menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah pihaknya berkomitmen untuk menjalankan pelayanan prima Termasuk di dalamnya, petugas tidak ikut merayakan cuti bersama demi untuk pelayanan prima kepada masyarakat Bahkan khusus untuk pelayanan pada bulan Ramadan Kantor POS Purworejo pada hari Senin hingga Kamis tetap buka hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat Termasuk pada hari Ahad juga tetap buka untuk memberikan pelayanan Meski demikian, tarif pelayanan tetap alias tidak ada kenaikan harga Ditambahkan oleh Ivan Gunawan, jika terjadi keterlambatan karena terjadi kondisional pihaknya telah menyiapkan antisipasi keterlambatan tersebut dengan pola angkutan distributor khusus Terkait dengan layanan pengiriman atau penambahan volume pengiriman lebaran harus diantarkan hingga habis jika waktu menghantarkan sudah memasuki batas bahkan hingga menggunakan tenaga harian lepas Dari pengalaman-pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya puncaknya terjadi pada H-7 Lebaran misinya sudah harus bisa diantarkan kecuali ada rumah-rumah yang kosong karena ditinggal mudik oleh pemiliknya Diperkirakan juga pelayanan kembali normal pada H-7 setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah Dengan komitmen jaminan pengiriman aman, murah, cepat, dan tepat diharapkan PT. POS Indonesia mampu menjadi pilihan utama warga masyarakat untuk melayani mereka Selain pengiriman surat, paket, dan wesel POS, PT. POS Purworejo juga melayani pembayaran tagian listrik, pajak, pajak daerah, PDAM, token pulsa serta penukaran uang kerjasama dengan mitra Ya, tetap pelayanan kualitasnya akan meningkatkan agar masyarakat Purworejo bisa lebih nyaman, enak kirimannya bisa tersampaikan dengan cepat dan tepat Harapannya, pak? Harapannya kualitas pelayanan yang kita berikan dapat betul-betul membahagiakan atau memberikan kekuasaan buat pelanggan kami di Purworejo Baik itu penerima kiriman maupun yang melakukan kiriman itu sendiri Dari Purworejo, Maestri Adi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan Dari Purworejo Dari Purworejo Dari Purworejo